ada yang ada yang memasyur memasyur ada yang ada di hikam ada yang ada diang-tiang usul yang diang ini sangat urut tanpa sebab terus makamnya makam tanpa sebab ini tidak ingin makam tajrit kan makam populer itu tajrit tajrit misalnya tawakal, mengurusnya yang ada yang berpikir duit dan yang berpikir bangkat terus gara-gara spesial ini itu yang mengajikan kata, istifadah kata orang-orang yang berpikir kalau orang yang berpikir ini berpikir itu juga terus berarti ini benar diang-pikir makam tajrit tapi sebabnya orang kerja gara-gara kerja di pabrik, di toko gede yang kerja di rumah cahaya yang bisa kerja terus gara-gara transaksi toko itu juga kebutuhan juga gampang ngasih lo beberapa akibat tapi itu juga terus terus jadi makam apa yang tidak ada hasil ya hasil indahwa itu kududu di terus mereka tidak ada berpikir bukti makam itu diri Allah subhanahu wa ta'ala jadi misalnya contoh gampang ya contoh gampang ya Abdurrahman bin Awnud yang suka itu sekali kafilahnya datang dari Cina, dari Syam itu medinah sampai sangking akhirnya kafilahnya ribuan, ribuan untuk ngewar dagangan ini tapi gara-gara itu kata pekerja, kata transaksi faham ya? kata pekerja, kata transaksi dan Rasulullah diambak kebutuhannya tercukupi ini kebutuhannya sohabat tercukupi ini akhirnya jadi di Al-Asroh, Al-Mubashari, Nabil Jarnah Barokai Sintensu dan di sini terus faham ya, di sini terus 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 kemudian itu makam Tajrid di Sabul Qasim Al-Junaidi 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 tidak berpikir duit nah yang rawan salah itu makam Tajrid di sini karena makam Tajrid itu alamatnya Al-Ladzina idha ru'u zukir Allah saya pancan wali tenang keramat tenang itu ramar gawe terus kwe mulang ibadah mulang ibadah terus pengirahan negeri kwe panjang di duit ya dicukupi tapi alamatnya kwe situ Al-Ladzina idha ru'u zukir Allah nah uang delok wajah uang-uang para pengirahan gampang uang ketika wajah didelok itu zukir Allah terus awas jadi disebut jadi uang rawwajah Abu Zhajit uang rawwajah Syabul Qasim Al-Junaidi terus mesti ilang pengirahan uang kok ngunuh para kebe pengirahan terus uang duit cita-cita para pengirahan lewat uang iku jaman akhirnya uang yang tercabuk wali kramat uang rawraini uang 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 jika inginkan, kalau tidak ada yang saya parat Allah, saya tidak menghasilkan itu. Saya ditekdir menjadi satpam, kalau tidak tahu, gara-gara pekerjaan secara lahir ini, ya itu terus. Saya ditekdir, pikir, dan tidak tahu, ya terus. Tapi kalau tidak ada yang putus asa, saya lereni, faham? Ya pikir-pikir, yang lereni putus asa, saya lereni. Kalau tidak, kalau tidak lereni, ya putus asanya dilereni, faham ya? Misalnya, kalau tidak lereni, saya lereni, putus asanya. putus asanya benar-benar dihentikan. Apa yang benar-benar dihentikan? Yang lain-lain. Jadi, min alamati iqo matil hakka ala kafisya'i, iqo matuhu iya kafihi, maafhuzhulim. Apa ini? Alamati darang benar. Karena kalau tidak cerita sidi ini, Abu Yazid al-Bustam ini tidak ada murid. Tidak ada murid, karena itu itu ibadah. Karena itu sholat sunat, apa yang dilakukan ini? Apa yang dilakukan ini? Tapi dia itu tidak bisa usul. Tidak bisa mukha syafah-mukha syafah. Sementara murid-muridnya beliau yang kerjakan pasar, ikhlas, cepat mukha syafah. Si murid tadi itu akhirnya tanya, ya Ustadz, kenapa saya tidak bisa mukha syafah? Padahal ibadah saya ini lebih, lebih baik ketimbang mereka. Jadi Abu Yazid, kamu tidak akan bisa. Tidak kasih resep saat saya cepat mukha syafah. Lantas tadi anda tidak akan mampu. Terus akhirnya, aku mengerti resepnya kue dan mukha syafah. Tidak apa? Kue dagangan kacang. Kacang ini terus panggul di pasar. Itu saya angkat di siram. Panggul di pasar dagang. Terus ngomong-ngomong ini cacili-cili mau. Seng darah ini kue dan dikak yake. Seng darah ini waras radikai. Soalnya nomor sisi ke dagangan di pasar. Kacangnya panggul di siram. Wah, wah, muru'ah. Ini pun rusak muru'ah. Ibadah itu takadur. Jadi kadang kita menikmati ibadah kaya riadoh. Dala'il. Kadang sholat sunat. Terus kepingin usul. Karena kita punya keangkuan. Yaitu kita menganggap ibadah. Seng darah ini pasar tidak ibadah. Sehingga ini kriminal cowok Allah Subhanahu. Misalnya orang yang kecolok orang halim. Misalnya kerja pabrik. Utau penerbitan. Utau biru apa? Kadang-kadang merosok. Seng darah ibadah. Ya mulang. Ya sholat kabliyah. Masalahnya setan pintar. Terus mencepelekan ibadah-ibadah masyarakat. Kaya kerja. Kaya ini pasar. Itu juga yang terkait. Takat. Ini aku paling ingin. Ini bab anak. Ini tawassul dari guru. Ulama. Sama tawassul dari Nabi. Kadang yang nanti tawassul dari ulama. Ura trono ulama itu lebih hebat. Kadang orang langsung nyebut Nabi itu keangkuan. Yang orang nyebut orang biasa. Nyebut yang keren-keren saja. saja, aku paling menganggap yang bapak mereka paling menganggap yang bapak mereka karena Abu Yazid nanti sombong, ya sombongnya Walid Abu Qasim Al-Juna itu aku juga mau nyebut Nabi nyebut aku, nyebut aku lagi cepat suatu saat guru murid-muridnya nyebut Nabi gak mandi-mandi, nyebut beliau mandi itu ditafsirkan, ternyata betul, kadang nyebut yang keren saja itu keangkuan mereka mau ngakau ini fungsi guru ini tapi langsung Rasulullah, sementara Rasulullah dia mengajarkan kita, ngakau ini silsilah, mereka kita orang Rasulullah baru saja guru, yang itu repot, karena itu langsung wali-wali-wali, gurumu yang elek-elek itu cukup mereka langsung wali-wali, kadang keang kawan, siapa rumah kami gurumu mereka keren, apakah guru ini juga cancangan pedos, malah itu kan tapi nak wali-wali keren, kadang-kadang kita itu begitu aku paling menganggap yang bab wusul tenang diri, aku pertama alim pertama sagat motokitab sering diceritanya babak ada murid telu bareng kerem yang segoro yang loramu ini ya Allah, ya Allah tambah kerem saya mesti tak nyebut guru ini gak kerem tapi tentu cerita ini ditentang oleh orang-orang yang tidak merasakan hadal ilmah gak punya daub ketika tiga orang ngagri takok gurunya iya aku bareng kerem yang sompeng yang langsung Allah yang langsung Allah pergi sompeng aku yang gede yang murid ini tetap tawasul dari guru ini itu kan akhirnya bareng kerem banget dari guru ini ditulung terus ketika tanya ya guru saya kenapa saya nyebut Allah malah kerem yang nyebut jendengan kok gak iya kalau mereka nyebut Allah itu sompeng rumah saya mulai langsung ke Allah Allah disunah ke Allah lewat guru lewat wong tua lewat jasanya wong agar sementara mutik itu sisi tak tahu maka memilih aku aku yang langsung ngilang Allah maka memilih aku aku yang langsung ngilang Allah memang ini kontroversi dalam ilmu tawkhir dalam disiplin ilmu-ilmu sunnah sekarang tapi di cerita wali itu biasa nah tak ada gue saksim yang ngerasani dunia kayak kita tak ada kayak misbah ini cerita ilmu saya itu punya sanat mutlak ijazah-ijazah iseh yasin bin isya al-fadhani aku punya kitabnya saya punya sanat mutlak dari sayyit ahmad banyak yang pernah haji pernah umrah punya sanat mutlak dari guru tapi sarat yang saya pakai yang saya pernah ngaji di sarang mungkin guru biasa karena terus ya memang sarat ini penting tapi kadang bagi orang itu keangkuan misalnya rohen ngaji takrik misalnya luqman ngaji jurumia langsung seh yasin bin isya al-fadhan ngaji kebukur tubi apa arti ini kan ya guru-guru musyelahnya tapi guru-guru musyelah ini akan tewas setelah kita ngaji seh gede paham ya artinya kayak nyebut seh gede ini kadang itu keangkuan maka orang siap di guru yang saya kisah keren kemudian guru musyelah isok-isok bawa dagangan yang pasar di tang barang kan harus orang siap ngaku itu guru atau guru ini orang siap paham ya jadi keangkuan kita semasa Allah ini kadang di ancam Rasulullah malam yaskurinnas lam yaskurinnah itu kan ancaman yang biasa normalnya orang syukur Allah langsung tidak ada tapi ajarannya Nabi tidak malam yaskurinnas lam yaskurinnah yang nyukuri menung seharga misalnya saya usul dengan Allah lewat hikam saya mulai hikam saya lewat hikyak saya mulai hikyak saya langsung mengerti nah rasul yang kenal tidak kenal mungkin ngasih saya tidak ada mantap rantai Rasulullah mencuba masjid Islam konti kan terjelas. Ini anak zino. Ini jadar. Maksudnya ini ilmu tasawuf manta al-lawabila syaihin fasehuhu syaitan. Itu memang logikanya begitu. Musal-sal itu begitu. Maksudnya kita tidak ada silsilah saking bapak, saking guru-guru ini Qur'an. Kita tidak ada silsilah Qur'an atau silsilah kita. Memang pernah ngaji Hatta. Bahwa kita punya apa Qur'an ya, tapi pernah ngaji Hatta. Kalian ngaji Hikam kalian ngamun jamul jamek, ngaji banyak. Dan memang saya ngaji. Masa ini uang, wotan gagah-gagah. Kaya ini saya mulang pesolatan, yang tidak ada yang mau cokoran. Yang saya ingin mengalami, patok di sini kecancangan pedos. Gak tau di siarohi. Wali yang ada yang ada, ada yang ada di siarohi. Jadi ini yang berjasa dengan Islam. Ya berjasa dengan keibadi barang hiku. Perkara ini faham. Tentu selisih sekarang, terus berjasa. Alaykum, nautau aki paling aneh. Maksudnya, dari idkhafsing nyarai ikhya. Makna kawli abilyajid. Orang menyebut langsung Rasulullah, menafikan guru adalah keangkuan. Dan itu tidak dikehidaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita terus kiai bisa ditawasulin. Ini bukan urusan tawasul. Gak perlu bentuknya tawasul. Tapi kita kadang berbentuknya mata rantai. Mereka mengatakan imam muslim. Inna hada al-din, inna hada al-ilma dinun fangzuru amman takhullu nadinakum. Ini ilmu itu agama, maka kamu harus melihat dari mana agama ini anda ambil. Mereka berbentuknya sangat. Ini, ini, ini. Tapi mereka sangat gagah-gagahan, sangat mutlak. Ada kitabnya untuk belajar. Mereka memang kita mengajik. Kalau mengajik mulai alik bertambah SGS Mondo. Jadi kita tidak mengajik jihad. Ini juga gagah-gagahan. Ada orang alim di Mekah, di Yaman, di Mesir, di Tegak. Ada kitab gudi. Aja sedukung. Apakah kita ingin mengajik pulang di dalam hal ini. Ngomong-gomong di dalam hal ini. Saya ingin memiliki hati hidup dari Allah. Kamu ingin mengajik dari rememberingah. Apa ini, Guru? Saya ingin mengajik lima tahun kembali. Kami ingin melihat Dada. Kehamiin kami menemukan banyak hal ini. Saya ingin menemukan waktu itu, tapi saya ingin mengajik. Saya ingin mengajiknya orang tempat ini. Saya ingin mengajik. Saya ingin menyebut tentang orang yang kaya. Saya ingin membawa ini yang saya bangun. yang saya suka mengaku tersenyum pengen tahanan tempat itu untuk Tuhan yang dia akan bilang tentang 10 menit 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 tidak gunakan balku dan maya terus mencoba dikatakan maka kaya itu ya tidak bisa apalagi populasi akan ditentang kita dapat itu-betul beras dan aku tahu mangan duimong larat dan ngosotang jasar di omar haram nampak itu karena ini beras, tidak cukup, tidak tambahin, sebetulnya ada duimong ini Bihana aku tahu mangan duimong larat, ya karena karena tak ini hati ngilangin tak berlangsung, hati ngilangin tak berlangsung, begitu juga tidak dikai duimong 1 juta yang misalnya rondok syubhaknya tak tangan, saya meragami yang ini makanya ketika Naful Hasan Ashadali, aku minta amik fasa kotil muslimin, aku tahu mangan duimong fase kewung islam, ini hati ngilangin tak berlangsung, dan fase-fasek sidik wuduhnya ini pengiraan pangan, daripada kira gelemangan menggantikan, aku merasa itu gede, itu gede diimbang kewungan, di pilihan ketika anda lah, misalnya aku tidak tahu mangan salam tembak Ruhin, tidak tak berlaku, jadi sawangannya sok suci, tapi jadi ini, tak berlaku, itu gede diimbang kewungan, sempat, pilihannya malah enak, enak sebuah mangan, kan sudah warak, tidak tak berlaku, maksudnya ini, aku merasa enak, ya sudah warak, tidak tak berlaku, tapi pas pun, sudah warak, sih, semangat kewungan, warak, jadi semua yang kita minta amik fasa kotil muslimin, karena agar dikali duit orang, dikali banyak-banyak, dikali beberapa orang pangan, ini, ngilangin tak berlaku, sebagian aku ngilangin tak berlaku, timbang sendiri sungai dua orang, tidak berlaku, jadi jadi di pejabat, orang yang ada dikharang, dikharangkan korupsi, ratak pangan, sehingga mereka melukai orang Islam orangnya tidak yakin misalnya, aku yakin dikharangkan korupsi, maka aku mau makan tidak akan yakin dikharangkan korupsi, mau rasa buat kamu, mau wajib menasihkan, tapi korupsi, itu yang besar, itu yang dikharangkan memang sama mereka tidak yakin dikharangkan korupsi, terus ada hitab berikutnya, hitab berikutnya tidak yakin salah, kalau tidak, wajib menasihkan, aku tidak berapa, aku tidak berapa, aku tidak berapa, aku tidak berapa, kenapa dikitab-kitab usul, pentingi guru, orang, kalau kita berapa, berapa, tidak mungkin, aku, ya, itu berapa, tidak mungkin, tapi kadang orang menyebut guru, itu karena tidak, karena aku akan menemukan korupsi, yang beredar di dunia, karena aku, misalnya, dia berapa, akan berapa, untuk dirimu, sampaikan ketika, tidak mungkin, saya, yang dan penyakit, saya, saya, dimana ketemu, saya sering takgupkan orang berteng 분들 dan ketemu 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 pun mereka lagi apapun aku nggak tersantakan berpengarang kagaimana ilengkumu seperti itu tidak benar dengan Ulanish Seth al-Hujat oleh al-Hujat ьте oleh musyak hirin ketika tutus kelayaran jadi saya bisogn misal saya UH saya kepala kepala kena kenapa itu? dia akan ditolak malah diadak bernama ini berhubung 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 lalu aku benar ngilangin apa? Sombong semuanya yang moco rapah tapi berkata saja ini aku dunggu tawaduk luar biasa kasusnya mesti tawak yang moco apaan? orang-orang yang ada yang kiai mimpin tahlil di mana aku amin, 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 dan lain-lain terus aminnya kok tenangan aku dunggu ngawar tapi hebat hahaha wajar huzat wajar huzat tukang perang, tukang jahat wajar huzat tukang kluyuran ya mereka kabel ada gunanya orang yang kluyur terus ngelayrish nobis, paham ya? ini cara pengheran ada apa? gunanya karena aku lalu gak ada fatwa dan ini saya tanggung jawab ini ngarep dari pengheran ini orang-orang yang sama lakon ngarep dari pengheran fatwa ini gampang ketika saya punya uang 1 juta saya sering sekali punya uang 1 juta terus anakku lho Hasan misalnya anakku lho ini sengata SD kelas kali di sini kan saja dia punya uang 1 juta sangat sangat rasanya saya rasa reka mereka dari tim kita-kita ini terbiasa dari ajaran di dalam bahasa itu takdir jadi nak ngeke iblon yu anak tasarro kok rajin gue ujian ngomong tapi tapi kita mau setelah itu pekeh goblok sepertinya pekeh yang ngaramnya ibti khur atau iktiqar lagi lagi misalnya pekeh yang ngaramnya ibti khur atau iktiqar cuma keliru ini pekeh ngaramnya ini mau nenggap kot itu nyimpen makanan pokok saja tidak harus itu ketika anda punya uang satu juta nyangoni anak neng teka lima ngewu anda punya uang satu juta nyangoni anak lima ngewu ini bagus karena uang nggak jadi ibti khur ada yang keluar ada yang ngilih tapi kalau gak sidro nyangoni anak berarti anda menyimpan uang isawai Allah nyala ngekewe terlalu menyimpan uang dimana uang itu gak ada gunanya artinya 5.000 keluar dari anda ini gak ada gunanya artinya sementara bagi bakul mak-mak sing larat atau ibu-ibu sing larat dia kerja terhormat menghindari jaluk menghindari tomak dan ini dagangan SD dan TK dan uang 5.000 sangat berarti bagi dia apalagi yang berpikir begini saliweng sepuloh lima ngayu peng sepuloh rasa ketemu bagi dia sangat berarti kue ngecolok duit lima ngayu gak berarti tapi bagi penerimanya berarti nah jangan-jangan yang berlebihani kita tetapi wang petiw terbiasa darahnya israfnya merko ngecolok duit lima ngayu jangan-jangan israfnya justru setelah karena kita gak mengeluarkan merko berlebihan nyimpen duit satu juta seorang jelas fungsi sangit sebab itu sejarah ini berlebihan ima berlebihan tasarrufnya wa ima berlebihan nyimpannya lama-lama ini aku mau ngaramnya tasarruf takdir tapi aku mau ngaramnya ikhtiqar ikhtiqar ku nimbun larian zaman kita ngajib pakai syariat ikhtiqar dosa lu mau nimbun muktab ya makanan kok tapi siapapun seng duwe nurani yunibu nopo aku masalah Hai pokok itu orang bocori rezeki kudono bocori membanyu lara milih mambu dari manjabi itu kita dikisah juta gini yukil nolimangnya wulah milih sebetul orang ini beneran mambu Hai legum liru negitu jadi nah tidak kau tetap untuk uradipangan itu kuning tahu sana faecah kok ngantar ini dipangan lalu dibuat dipangan kita yukawulani Allah ini sudah apa-apa pangan kucing yukawulani orang-orang mangsa minggu rapor rezeki tadi akhirnya sadat bujangnya disini kau bilang aku ya dulurku kucing kita barangnya dulur kita kabe yukawulani Allah yang lupa kehidupan manusia yuk pitek-pitek itu yang di sembelah terus dipangan itu digisi baru bisa mulang pahpoh berapa-apa pitek-pitek sebelah barangnya rumang samurusopo pitek-pitek yukawulani kemakan di tikus itu keliru berapa tikus itu kewan sehingga kesunatan dibahat dibahat yang ini jenisnya usul jadi wong wajah kondelok takdir yang tasarup tak tapi wong wajah berlebihan silidikor wal ikhtikar mulanya masyur nabi tidak di duit kalau ditasarup mereka sudah menurut mereka juga menurut mereka mereka juga menurut mereka mereka juga menurut mereka mereka juga menurut mereka masyur nabi tidak di duit kalau ditasarup mereka tidak bisa menurut mereka mereka jangan-jangan beliau disalahkan dalam ikhtikar ini ini us alqor ini sudah diwali abdal jadi ketuanya gara-gara diklami berapa pun bisa menurut mereka untuk mengganti untuk menurut mereka beras untuk menyimpannya beras aku tidak makan mungkin mereka tidak berbunyati tapi akhirnya aku juga beras pinto melarah sehingga mereka membutuhkan tidak s figuring beras pinto artinya kan haram itu bisa dari sisi kita nyimpen anak TK, anak SD SD Cilin, anak 5-10 tahun, tidak mampu kayak iya tapi kok ngerti cacilik baru, setanaknya bener hati cacilik dikendalai dengan pengiran, tidak bisa cina temen-temen pahamnya tidak bisa cina temen-temen, sangat baik ngeregani wang dagang, wang dagang, wang spesial kepingin untuk duit secara terhormat, gini aku liwat tidak jadi tabdir aku mencihatkan ima tabdir fitasarruh, wa ima berlebihan fil id dihorek berlebihan fil id dihorek ini aku sudah usulnya Allah s.w.t pahamnya tadi, barang bener itu Allah tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku, tidak ada yang berlaku ini kita teruskan man abbaro min bisati ikhsanihi asmatathul isaatu wa man abbaro min bisati ikhsanilah ilaihi lam yusmit ila asa atau lam yasmud ila asa ansami man tisapani wangku abbaro merasa baik, merasa benar, merasa dapat nikmat abbaro yang aku kata takbir, takbir takbir aku mengungkapnya kesenangannya untuk nikmat Allah man tisapani wangku abbaro aku nakbirnya sopaman, mengungkapnya nikmat sopaman atau mulang sopaman, pokoknya abbaro sakit mulang, sakit GR, sakit soantok nikmat paling ada ini ku baik, penting baik min bisati ikhsanihi krono nunggare lagi beneri wang ikhsanihi beneri wang ikhsanihi beneri wang wang ngerasa isa mulang, merasa lagi ratau maksiat, wang ngerasa sodako merasa lagi ngerasa duit iki halal pokoknya ngerasa sodako ngerasa mulang, kalau aku mau lagi gak zino, gak mati wang ah mulang ah kalau wang ngerasa ngerti wang, mereka berdasar dan ini lagi ngerasa api asmatat mongko apa jenis mbisokno semuanya mbisokno aku yang man apa alisa atu, aku jadi helek asmatat mongko jadi mbisokno yang wang apa alisa atu, aku jadi helek lewa mantisapani wang aku ngerasa aku ngerasa pokoknya ngerasa nikmat ingin bisa diikhsani lagi karena hamparan oleh api Allah bisa maknanya hamparan atau karpet busut bisa itu maknanya apa lemek itu panggis, pokoknya bisa itu maknanya sangking jembaran mbisokno jembaran lemek itu permadani itu ke jembaran uang yang dikaren itu api mergumin bisa diikhsani lagi sangking jembaran oleh ngapi Allah ilaihi marikman lam yasmud mengkora meneng sopaman iya asana dikane elek sopaman wang ini kok itu paling populer dengan ilmu usul mana sampai ngaji hikam kak faham kita sudah jadi wali gak usah lihani kita sudah jadi wali misalnya umumi tiang umumi tiang umumi tiang misalnya sampai dati kia itu mau balik sampai dati kia itu mau balik misalnya bengi berbeda ni wang atau bernambung yang dosa atau bernkerasani wang terus ngerasa dosa ngerasa dosa mulai terus gak pedih artinya gak pedih gak percaya diri karena kia ngerasa dosa lah itu pengiran malah tersinggung berarti anda saat mulang pede mergum kia ngerasa bener wali aneh kan elek ngerasa bener itu ujuk jadi ngerasa bener itu ujuk jadi bener itu separuh pas ngerasa elek aja bener tapi pas mulang pede ujuk mergum kia ngerasa dosa aku mulang pede tapi nak kia ngerasa uang utawa ngapi iuang krono cik jembari rahmatya Allah kabe wang berhantuk pasalek lah ya pede ya rada ngawur tapi ngapi ii api ii mergoyakin jembari ihsane Allah subhanahu patah ini penting ya jadi ngomong ini min alamatil iktimat alau amal nuksaun roja indawu judis salah alamatil percaya ngamal itu nak nalikane roja kok bermaksia atau rapatiro itu hanya uang misalnya kita dungo di pengiran isu e poso bumi tahajut dungo itu kayak manti-manti tapi nak isu e berbodoh ini uang paham ya terus permangan duk mecit rapamit panitia misalnya terus wang solewak terus wang sejauh ini dungo rada pede terus pura torah ya diusaku aja ini cara ilmu khusul gak boleh ini cara ilmu khusul ini cara ilmu khusul mertu berarti kue pas dungo pede tarik mau mergokrono sok suci nah sampai nantang keletik cara ini kita warai cara ini membantah atau menghilangkan was-was yang kera bener misalnya ini jahat itu esok dari sini jam waktu itu berada di uang jam semua itu berada di uang sehingga terlalu keliru terus dari itu jam siji ada uang sampai ditabrak mobil terus ini yang di pinggirnya yang di pinggirnya yang di pinggirnya yang di pinggirnya apa kuewani ngomong ini kok satu uang itu ngelek rasa nulung uang tetap cara hukum ini aku tunjong rada uang itu biar selamat sehingga ditabrak mobil artinya ngamal api itu akan api ilah yaumil kiam artinya gak mungkin kan secara fatwa feteh ini jahat itu boleh nulung uang api ditabrak mobil aku tidak boleh berlaku ini bermaksiat keapian itu mau berlaku dilakukan uang semua tahu apa yang ada di syariat ada yang ada 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 ada keapian itu akan ada ada yang ada apa apa ada yang bermaksiat saat itu ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada ini paham tetapi yang ada yang mau untuk mencinta roh ahli itu itu tapi keapian itu steril kaji itu halal itu pamit buju, pamit guru itu sepura-punggung itu tidak ada yang terlalu 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 kaji itu tidak ada yang terlalu ini penyakitnya yang soleh-soleh yang orang ada ilmu jadi keapian itu kehadian saya Arab akhirnya orang yakin, jemberi ikhsani Allah Subhanahu si Dina Umar itu mantan mereka di pasar ukat, tukang jatohan ketika dia menjadi isa dia tidak menjadi halifah damai kita berhati-hati, rahmat Allah Abul Qasim al-Junedil seumur-umurnya 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 seumur ketemu Cangnam Natal bareng dia tobat jadi wali konca wali dari Abul Qasim jadi kelasmennya muda-undi tapi Cangnam itu tidak ada, mantan-mantan yang tidak ada tidak ada tapi ya sab menurut gue wang api eh tobat itu ya takabur wang kok takaburi tobat kok lalih itu jadi ini sampai lipat mending ini asofa apa nisyadu dhambi badas sofak takabur ini diusaha 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 ketemu wali-wali senior bucah itu benar artinya ini itu benar ini 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 jadi ini 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 jadi misalnya itu ini 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 terus jam siji ada cacilek bisa ditabrak atau bisa diculik atau bisa kecelakaan itu ada fatwa malingnya yang melakukan keabian ada 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 artinya keabian selalu halal selalu jadi syariat ya mah itu saja pegang itu karena itu kadang keliru ada orang yang salah makan duit makan duit proposal terus jadi khotep rasa itu keliru wah jatuh khotep bisa terus makanya barang hapeku makanya ada orang yang ngawam tukang bodoh ini ngebomecet yaoleh sholat jolat aku ngiai sepuluh bener yaoleh sepuluh bener ya rame-rame ngamal hapeku makanya sebenernya ini paham kandil nih orang ngadil itu yang ilmu itu iman ada orang percayaan rokok itu jibari rahmati Allah yang ini paham ya wa rahmati wasiat sepuluh hasil wajual hasil pemuda mau hilang terus Abul Qasim mikir-mikir jibulnya tenang tenangnya ngerti jari Abul Qasim misalnya wonton tiang riin nama tau maling tau korupsi zaman kuliah sepacaran gunjano cawedok mawar midul baruku wala wala zaman tobat terus jadi kiyahi ngandali wong supaya tobat gini gini nama eling tau gunjano cawedok terus terus rasih demi yahi padahal daerah kono ini sangat dibutuhkan itu berarti ngutup semua kiyahi padahal kabe wong di masa lalu buruk berarti jutaan orang rasah dakwah ilal khairi sementara takwe ngoleh no berarti ada potensi jutaan da'i mantan ayo mantan preman berarti kalau potensi gua islam masyarakat pelarangan apa masyarakat ngoleh no ini cuma yang tau mantan-mantan ini wajah pd ini fasilitas jadi pd ini dakwah atau wajah pd ini fasilitas nah kelirunya itu fasilitasnya pd narkadiknya duit ake tersinggung dia mantan orang nakal lakadiknya duit ake kelirunya itu pd ini mesti pd ini mok ngakoni ke ati habis itu untuk meneh masalah sugeh marah di rumah tenang ada wong jilie mangan lukang milan disik kerja ngelamar ditolak-tolak mangan lehutang dua orang jadi wong sugeh dua orang meliatan eling zaman marah nak mangan ke sidi jajan juga hati-hati lalu orang manfaat di sekelilingnya jadi misalnya sangking hati-hati lalu mereka lalui yang lalu lalu mereka menarik jangka karena mereka masih lalu mereka terlihat yang lalu mereka terus lalu mereka di sekeliling sekali jadi kadang mengeliling salah saya tidak akan mengatasi tapi saya mengatasi yang tidak akan beratasi kita harus dihabis Allah, jadi kita ngapik kok ngapik terus itu ada orang syukur, nikmati, dintas jadi kita ngapik tapi setelah lihat orang yang mau anaknya rohmatnya, karena ini kita berbahagia dosa, tidak tahu orang ngusul, justru dosa masa lalu itu sombong orang yang dihabis Allah, kok mau ngapik tidak agak ngergani ijazahnya Allah, harus ngapik tetapi ngergani ijazahnya jadi sombong, ijazahnya ngapik pas ngapik keliru, pas ngapik keliru, ngapik keliru, jadi keliru itu kita ngapik keliru, ini kita didawakan, orang yang mulang kekrono gr, ini apik, jadi pasal, ini jadi bisu, mereka berapa pede tapi, kalau mulang, mereka pede jembar rahmatnya Allah ini pasal, tetap bisa mulang, mereka bisa yakin, jembar ihsan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi orang abar ala min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmud iza asa'a tapi, kalau tidak kerenah ihsan ini, asmatathul isa'a paham ya, ngeleng, ngeleng, jadi apa? man abar min bisati ihsanihi asmatathul isa'a tapi, waman abar min bisati ihsanillahi ilaihi yang pagi ihsan iya, barang manisih dan siapa yang siapa yang santa'a dan siapa yang sempurna itu yang pede, orang searching itu yang sambung suci tapi, keabdi itu akan jadi syariat dan siapa yang jauh, yang salah alamat dia menyebabkan, ada yang santa'a itu yang banyak, tidak ada yang santa'a cuma, tidak ada yang santa'a ngelakonnya apa? Kalau ngelakonnya apa? karena mereka sudah dilapuri masyarakat kemudian ada yang mengelakonnya dari mereka sudah mengelakonannya mereka tahu salah dari shalat dan ini berarti pilih shalat tapi tidak ada yang ngelakon, tidak ada yang salah tidak ada yang salah, tidak ada yang salah akhirnya aku jajal, haa sholat seperti yang ngimami kenapa aku ngimami aku yang ngimami aku mau nge-gera mereka rupanya mau ngomong pada bintu ini biasa jadi lebih-lebih, kita kudupatam bahara ngapi orang ngarah dilarang ilah yaumil jadi lebih-lebih, jadi orang yang ngelakoni keapian kronong-kronong suap itu nalikanelek tapi gak ngelakoni api, karena jembari bisa diiksa ini iku lam yasmud iza asa jadi kalau suon, ini pasti kesempatan nabeku, saya yang tenang gak menawa keapian ini, dan dia niridani Allah subhanahu wa ta'ala, mulanya bener quran wa umih wala taji'alu woha aurndota liaimanikum antaperu batataku watuslihu bayanan, aja sampai masa lalu sumpah, masa lalu kesalahan justru tidak ada halangan yang ngelakoni api anak-anak repot misalnya saya ada masyarakat atau pacaran suatu saat hidup di satu masyarakat yang menyayakkan saya aku diwira bener kok menyayai wawah akhirnya ada orang yang menyayai kan kalau saya beda pahpah itu yang kudutu takwani Allah subhanahu wa ta'ala wah tetap agama urin masih malikat di langit senyum-senyum hahaha tapi gak usah, gak ada malikat aku ngomong apa aku malikat ketemu aku, terang aku ngomong apa api aku bisa dilarang ya ya cocok ya mesti ngomong tapi gak ngantil ku loh tapi apa yang pahpah ngomong apa yang aku ngomong apa ya aku ngomong apa yang sama misalnya aku didikiki suatu saat orang pamit kuliah tinggal tidak datang aku dengar, jadi pacaran itu gak menangkan oke, kalau aku malah dukung, ngerti ini dukung aku di sepatah yang didikiki apa-apa? ya mungkin kan syariat aku itu yang suci wawah yang bisa itu kuliah tenang, jangan menangkan pacaran ya jangan, jangan jangan, jangan salaman 7-7, jangan menangkan hahaha oke, aku ingin bisa aku yang percara tapi yang ini ini adalah suci yang bisa diikhsani Allah Ta'ala saking hamparan, gede nih ihsani Allah berarti mulai saat ini yang bisa suci-suci jangan dengan ku khidam muka-muka iya, tapi ku adil ku adalah krono khidam krono panjang di air tenan suci lah, ku keliru, ini ditobati kita lombar saking jembari ihsanillahi Ta'ala warahmati wasiat kullash inna rahmati sabakot ghodobi sebagian riwayat Allah, ghodobi selawas-selawas rahmatku, dukaku itu disek rahmatku dan Allah trusakannya jadi ini uqaida masya Allah ini kudu tenangan ini kudu yang ada kata dia ngelak diri dan ya Allah mergulakan keapian dia ngelak gara-gara ngelakon keapian diri dan ya Allah mereka keelekan masa lalu, rasu nutup, pentingnya keapian keelekan masa lalu, rasu nutup, pentingnya apa keapian? keapian yang ada orang awam itu orang jadi kira itu kudu setelah diralah salah nanti ini salah belak-belak oh, ada geneman ngomong dasar orang awam itu tasbiku anwarul hukamah akwalahi fahai fushorotan wirwa sholat takbir tasbiku disii apa anwarul hukamai apa piro piro nure wong sing ahli hikmah tasbiku disii apa anwarul hukamai apa piro piro nure wong sing ahli hikmah disii akwalahum yang dawe poro hukamah jadi orang yang usul ini hati ini penuh dengan nur bareng penuh dengan nur terus bisa menghentikan, bisa fatwa orang yang cantiknya lebih cerdas dibangin itu repot dan orang yang cantiknya lebih cerdas dibangin apa bener aku cerdas, terus beri aku lesehnya ngikuti kalau lesehnya yang cerdas, hati ini lelat lah itu bahaya itu, ngomongan rati pikir itu bahaya tasbiku disii apa anwarul hukamai piro piro nure ahli hikmah akwalahum yang piro piro dawe hukamah fahai tussoro mau kau sekiranya dadi fahai tussoro mau kau sekiranya dadi apa anwarul hukamai apa padami ati, atau woleh nyinari ati wa sholat jadi tumeko, apa atak biru nembung no sangking kebenaran apa atak biru nembung no sangking kebenaran jadi uang itu ada ahli hikmah tenang ulama tenang, nure kuat nure kuat nure kuat timbang omongan jadi omongan kabel itu berdasar sangka nur misalnya ngerti begini, ini yang aku alami yang dialami para ulama rient rient misalnya aku lebih meravokasi atau motivasi jadi tiang-tiang yang tahu dosa jejer kei fekeh tapi aku sebagi kei wuso ngomong usah tahu dosa lah usah tetap ngelakon di ati dosa apa apa arti ini ngerti apa apa arti ini dosa mbak isong runtuh no rahmat ya Allah dosa mbak isong runtuh no kekuasaan usah kenapa nanti ati api api ngiai ngiai terus rasanya dosa karena kekuatan yang ati ini para hukamak ngerti ibarat kerajaan ya Allah itu kaya gedung bercakar langit beton uang nakal itu kaya semut yang nakal ini gedung tinggi maka semutnya berdiga sana main mancali gedung enggak sih kaya yang putung tapi orang kerajaan sombongnya ada seberday ya nafsulat tak nanti min zalatin alhumat in nalkabai rofil hufronikal lamamila allah rahmata robbihi na'yak simu batakti alah haswabil isyanifil kisam ini nafsuku seorang burtawi yang mantan orang rapati bener tapi ketika tobat madu nabi dipeduhi nabi ini ngadanya apa ini nafsuku awaku aduh geman kiputu sasa ini nangtabai rofil hufronikalamam di dosa gede ngarepi awa ucah men abunawas tak di ngomong gusti ku lor roh dosa ku lor gede tapi kan ramungkan gusti lu roh mati jinan kalah gede kan yurah lucu kan jinan kalah di dosaku akhirnya jadi wali-wali mergoh gak mungkin ngepuranin jenengan kalah hampir dosaku artinya ini loh motivasi wong tau dosa ku lor api nureku kurang yakin nak rahmati Allah lebih gede di bantu dosa orang ada niat nyepelekan dosa itu orang ada tapi gak wong singatinnya elak lorak gak wong dosa gak bawa-bawa itu menatijah elak wong 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 wali ku raduin niat natijah wong itu blot goblot paham ya ngomong singatinnya elak yuk tetep ikuluh bihin mahradun vajadahum uwaum mahradun dan sarati seboa sok ngomongan ngorok terus disimpa lo nama ngeru selerah popo niyayi dosa urapopo niyayi dosa urapopo lu yateh yang ngalik singlinin ngonoku seopo blok toblok paham ya wong wong maliku ngomong ngono maksudnya cembari rahmatya Allah, api-api itu nggak bisa terhalangi ilah yaumil, ya, maka terus dimaklum terus apa-apa? itu yang menikmati orang itu, sopok paham ya? paham sih kalau maksud itu, tadi maka nomor sisi kuncinya udah sampai kita ngalami, fi gulubihi maradu fi zahadahu muwaw maradu tadi udah sampai kita ngalami awqadu lumadil fi bahril lu jiyakshahu maujum min fauqihi maujum min fauqihi sahab zilumatum baaduwa foko, baad idha akharjaya dahulam yakad ya, rahmatya, hati-hatinya saya elahin serepah hati-hatilah dikandani barang bener muntau dosa, kok oleh ngiyayu aturan apa? tapi saya kibok wali yang ngakon nyate, kok dilarang sisi-sisi nak ngunuh aturan ngunuh kafir, rauh leh islam, kok tau kafir jadi rauh leh islam lu geneman kok kaya setau zinor oleh tobat kudus zinor terus namal wali anajaran ngomongnya wajan mula nangkak abid-abid fatwa itu agak ngutuk tak remes berang wih, adat-abid menengah itu fatwa fatwamu resiko besar bagi agama ini mula bener sikain alifasa, adun kabirun, ahlimun mutahati kuwa akbarumin hujahilun mula nangkak mula abid-abid jadi rumi fatwa lalu nangkak usah wuk, kaya abid itu steryl wuk, kaya lakuk orang-olak abid inisinkan kali ini dan kabir alimun mutahatiku tapi waad baru ini yang lebih gede jahilan mutanasiku kok kadang fatwana itu ngawur sepertinya di Jakarta itu berapa mantan preman didikiai ya didik melangkutnya agama masih selasung mantan-mantan pacaran bareng tua dutupat ngiyaiin yang ditipah pokot bah wawak yang krameni agama rukin mondok yang turat-turuh baru ngiyaiin ya damai orang yang tau pegatan macem-macem pidato nih nikah mawad dah warah ya damai ya padahal ddk tau apa pegatan kalau tapi tau pegatan terus pidato nih betul apa apa anak pegatan korbinatir mungkin ajaran ngomongin ajaran hobo itu tepat apa ini ngomongin nikah ke dalam mawad dah warah maz insya Allah narkotah ini ngomongin ayah baru itu mulai ngomongin ku di dalam masyarakat dilalih masalah lunikiai hahahaha wawaknya tapi kita ngomongin ku mergoyakin bisa di ikhsanillahi ta'ala mergoy jangking jembare rohmatnya Allah jadi takbir kita sawangani uraan tapi berangkat sangkot tanwir sangkot nur singh neng ati kita pancin maksiyatnya manusia ura bakal bahayani rohmatnya jadi kita kadang bayangkan kenapa orang nakal-nakal kok si dina umar kates khalid bin walid atau musuhi kanji nabi nah orang ngeresak ada diubah resik ya resik-sik jadi khalifah jadi orang paling apik saat dunia ya perkara ini tak angin-nangit misalnya orang di gedung bercakar langit kok beton semua semut nakal bedih garasannya nakal itu semut tak nanti ya sampai nanti lo pelanit galaksi mars terus belum menusur aku semut ini gedung ini malikat sini langit uraak kue pesawat gedi-gedilah di gelo komar saya raketa nah itu namun bedih kasan nakal ceblok kaya MHA kaya macem-macem benerlah kecek celenya raketa ini lalu cemen carawah cemen walaupun cemen walaupun burtang ibu rawa yana usulatak mati minjal latin aduh mati saking dusos yang gede innal kabai irofil kufronikal itu tuh orang kok nyepelek ada dusos kabair dibanding sempurannya Allah itu kukau selama kaya barang seperti ini nanti kena ngiair bidatohin bismillahirrahmanirrahim nengatimu jembahir rohmatir harus pahpah bariku istighfar kusti ini wawubatan kronokulung sok suci tapi saking jembahir rohmatir neng tapi aku istighfar dengan Mahdewi antes tapi harus pukulnya harus pukulnya harus paham jadi sebagian wali yakin tumpat yang ngapain itu yang melalui dusos mas itu rakyat melalui dusos dusos ileng-ileng masa lalu kadang mengganggu kenyamanannya Allah Ta'ala hubungan sampai Allah nampak tidak faham itu ileng-ileng karena aku tidak tahu salah-salah kadang yang dilalek tapi rakyat orang sombong itu yang berkata ini nyongsong rahmatir nyongsong apa rahmatir kalau ada yang seperti ini yang suka mantan orang lakuk kalau lakukannya tidak tahu disatakan kalau di sini duit aja sehingga tidak berduit saja ngawur ya repot orang sekelilingnya akhirnya mobil diubah di diundang di kemudian apa yang berlaku jadi alasannya aku yang mau makan itu apa yang suka ngawur sidik-sidik lalik itu apa itu ketemu di sini itu tidak ada jualan hari minyak tegaknya itu rame kan jadi ada yang mahasiswa yang tahu-tahu pacaran bareng iya itu misalnya berkata ini kuliah teman-teman pacaran itu gaguh kuliah apa yang akhirnya wali murid saya pakai cocok sebetulnya yang tidak ada jualan itu 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 yang itu 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 yang itu itu yang itu di sariah tim itu yang ini itu yang itu walaiki ke swadul kolbi alaidi minhubarosa kalau kalam yang di saban saban kalam itu ya berusia itu bakal tumawa apa kalam, berfungsi apa kalam wak'ah, maksudnya wak'ah di kolbi cara mereka tidak ada apa, itu mancap dengan hati jadi barusan maknanya muncul-muncul, itu mancap dengan hati walaiki yang hal itu mengatasi kalam ke swadul kolbi tapi ada kepahisi hati alaiki yang minhubarosa yang sangking kalam jadi muncul apa kalam jadi omongan wali atau dawe wali dawe ulama yang itu mancap dengan hati mereka berangkat dengan nure hati berangkat dengan nure hati jadi misalnya ngerti ya pada shablu qadir jelani itu wali imam ghozali wali ini bap-tobat itu tidak menyebabkan seperti orang-orang jolib berangkat di peluang untuk rahmatya tapi dikandikan itu orang-orang mengandung sepili maksiat tapi orang-orang gemuruh tidak menyebabkan rahmatya sehingga orang-orang yang ingin berangkat dengan hati berangkat dengan hati berangkat dengan hati berangkat dengan hati bukan tukang begl bahwa termasuk meningkatkan sepatutnya berangkat dengan hati menarik bahkan dari Baksuddin ngomong kawari gurinya sih itu si bajingan tadi meyak preman seponton diwong api ngonau tak melaku bareng cahana menonton Barokai bareng laku bareng jajer jajer wong kawarin wong kawarin urisi-risi terus melaku jajer isa nabi isa akhirnya si preman diwane gurih tapi ini tahu jajer sangking berontonin wong api saat itu juga nabi isa untuk wahyu kawo ya isa lias taknifal amal-amala dua orang ini harus ngawiti amal dari nol maksudnya sepupi gusti kaum khawari santrim ngandalan lalu amalin semua keapiannya tak habis mergo ujuk preman ini semua keleliannya tak habis mergo tak waduh mau lagi bodoh nolih kandangnya wong lorok tangisan sih eh paham ya saya nggak enggak erok ente lah aduh pengiran nganggung api wong raksud kemungkinan ini gua saya ingin lima-dum lima sedih-dum lima resik tapi kecembalannya tayo langsung rusak tapi wali an uang sing tukang rusak-sak ngurung topeng ubah sapi tenggup dino kena tae diubah pisan luresi di pengiran gantung kemarau setahun kena udah pisan ngapa ya langsung tep jadi wong maksiat setahun toh batisan nyontek tapi wali an orang bedungan jebrol nyontek waduh raja lasew jadi wong ngapik raja lasew pengelek sing jelas sopoh namung jembahari rohmati Allah subhanahu wa taatah lain sebenernya kudu yakin warrohmati wasiat ulaso fasa aduh huwa lillahi naya taqwa ngomong ditulis kan wong sing taqwa termasuk taqwa ngilangi ujub ngilangi sok suci ngilangi sok bener deh dihifanggih ngilangi jadi mulanya pentingnya ngaji ngatain gitu terus kan jing nabi malah nak nyontek wong tobat itu ntar ngamek wong matani wong sangamula songo kepengen tobat takok pendeta dijawab warah iso taktani pisang genok takok ulama dijawab wama yahulubhina kabina tobat ngalang-ngalang nyontek wong tobat itu sop tapi kue seki duit tradisi seki ngaji ngaji lagi seket 50 plus 1 jadi orang kp utak jadi malah kp utak di teori 50 plus 1 ngomong itu tapi mulanya kalau daerah ini kp us terlambat pinter malahkan ngomong itu tuh buareng ngusniat ngardil hijroh daerah yang ngapik pas tengah-tengah mati malekat adab kan udah semangat namanya ini bidikan ya kenapa? bidikan apa ditarik dari malekat adab? malekat rahmat gak terima orang itu jatah ku wong niatnya ngaji jadi malekat adab orang itu berdugasan itu jatah ku gager, ada malekat gager bareng ini bareng gager, orang utuh jibril ya jibril beri keputusan malekat jibril harus terpelajar itu bisa gager itu maksudnya lu itu apa yang menduk? berarti niatnya apa? dari yang malekat adab orang itu akal dari jibril, diukuri wahi bareng diukuri itu mau 50 plus 1 lu itu enggak, lu bisa liwati seke persen seke bumi elek lu bisa jangka? malah 101 ya plus 50 koma lu itu nyatanya dimenangnya dimenangnya di aget api, paham ya? jadi teori 50 plus 1 itu kuno nanti kira itu ada di sini artinya betapa roh mati Allah bila-bila itu mengabihkan dosa ini tapi itu bukti roh mati Allah itu berjumpa jendari tapi yang mau itu saja suci oke, kalau kasus hawarian santri anda gara-gara ucapnya langsung ngamalkan ditarik sama siapa suhwahan pun apa? tidak contohnya salah, hati-hati jadi kalau kalian ngaji itu kalian ingin meminta lo mongong jam orang suka lo mongong karena orang suka merdosa itu juga salah karena kesunatan yang suka merdosa itu gampang ya, rasanya tersinggung ke ini hukum misalnya Rukin di duit satu sewa, jajak naikan cancana untuk 10 ewa biasa 10 ewa terus jajak naikan cancana untuk 10 ewa biasa padahal 10 ewa sampai satu sewa tidak persen 10 saya ini Rukin di duit satu juta walaupun tidak jajak naikan cancana untuk satu sewa walaupun tidak? mulai mikir kan, mergum mentos saya ini Rukin 10 juta walaupun tidak ngeke ikan cancana? 1 juta tidak walaupun tidak saya melihat satu juta, oh meriang menadak menadak guru yang meriang walaupun di Nabi tidak suka merdek, tidak jajak naikan makhluk tapi kadang suka, itu keliru cangkem itu masih berperkorong yaitu yang mengalami Sa'alabah mengerti misbah yang mengalami Sa'alabah Sa'alabah itu merah anggap bersalam ke Melayu bersalam Melayu sehingga kanci Nabi saya tidak saya anggap bersalam ke Melayu jadi ini tidak Sa'alabah tidak berlaku lakupannya sama matul mas tidak berbeda saja ini kanci Nabi saya ini pakaiannya harus ada jadi kalau di sholat itu akan membujuknya dari sholat dan saya hanya berbicara akan mulai disini mereka saja seperti mereka mereka berbicara tidak berbicara mungkin mereka lakupannya memang seperti selamat walahasil akhirnya saya maturkan di Nabi yang Rasulullah masuk kemudian terus kemudian tidak ada suku Dewi Rasulullah iya, tapi tidak ada apa yang diharapkan sampai tiga kali akhirnya Nabi menurutnya tidak ada suku tidak ada suku mulai diwadus mulai diwadus kemudian tidak jamaat walahasil wadus itu tidak ada jambal tidak ada gunung-gunung kecil terus di rumah umur ribuan agar sekan guilt zaman wadus kembali pakai wadus itu pantai inallock disibi-pilih tidak ada apa? dit Alexandrov tidak ada diwadus untuk menurut 但是 menghitung menurut sebuah minimum 6 ribu karena kita harus mareo kliru dariyan oleh meninginnya udah sama lagi kombo jumpok bukeh no Muhammad Rasulullah ikut jenis pungli ikut jenis apa-apa tersinggung merkorak nabi negara nih pungli tukang pungli mulai fa'aqq bahum nifakon fiqlubihim ilah yaumiyalkaw nahu bima akhlafu woha mawa aduhu wabimakanu Sampai salada di tias babi Nisi lewamin humman ahadawah la'in atanamin fatlihi lanas sadaqonna walanakunan naminas tersapi falamma ahadahum minfatlihi bakilu diwata wallahum mu'aridun fa'aqqabahum nifakon fiqlubihim ilah yaumiyalkona ayat ini paling memukul ilah yaumiyalkona salada dicap pengeran elek nganti sopben ketemu pengeran merko ngomentari nabi pungli lewung khusui ngoro tau hama matul masjid ngomentari rasulullah pungli merko dunyong ngakwe sahateng jatateng jatateng jatuh ketok moda ngani mumpung singjek dumara duit lamat-lamatin ngang dolomo merko sepuluh persen sanggok duit indik lu abotega tarwan menkulwe kadang didik sajubah wih sudah aku satus panggil tapi soh zaman luarate wani zaman sukerawan itu keleleng ini tak soh meren gue ngomong suke ngomong suke wengteng jatateng jatateng kalau sulewung ngara tuwengteng tapi nasa juga sulia-sajutakan satu-sajutnya juta-juta-juta-juta-tasateng wawani zaman suke satu juta aku disik salam tempat guruku zaman satu sewa sepuluh zaman satu juta satu sewa usai 21 juta tak salam tempat guru sepuluh juta wawani ayo saya ngajirin ke sini wawani enggak bisa melihat punggung kok tetap wawani mulai ini bener dawe bapak ojo geman orang narat nyalan orang suke nak medit rara rasanya jadi orang suke ngomong-ngomong aku buka suke lu ngomong-ngomong contohnya yuk salabah nih ini juta saya dan tidak ngomong wawani tepie melarat tahun sebelum mums au Wawani kita ingin beres mau nanti kita hitung, berarti kita nak darah ini, abu rizal, jika itu wang api itu, rumah infak dan zakat di jakarta itu triliunan uangnya, gara-gara orang suka zakat bisa menitung, misalnya dihitung wang ini sebagainya zakat, tijaroh, thomas, iku kan 20 miskon itu nanti kita hitung 84 gram saya 84 gram itu kalau 1 gram itu 300 ribu, nanti kita hitung, kisarannya itu 25 juta, kalau dirupiahkan taruh saja, sekarang kisarannya, binten 25 juta, 25 juta rong persen setengah, binten kan 1 juta-nya kan 2 persen setengah, binten rong emang atas, kenapa? 1 juta-nya kan selawewu nggak selawewi juta, binten selawewi, binten 625, kan wih di duit selawewi juta sudah konek mecit, misalnya 625, binten, cek wanilah cek wanilah tapi nak, rong atasnya ke juta, binten 6 juta 6 juta, 2 juta entah bagi, kok 6 juta sekena gue tuku, kaya riala karena gue modal kan binten, binten, binten orang ngeritik, wong suga terus ini mongratah, orang ngeritik, wong suga wau, binten, binten iku nak iku nak rong atasnya ke juta nah, kita iku nak 1 miliar binten 25 juta wuh, krosok kan pikirannya kan aku yang di anak, di putu wih, kaya riala kaya ngeri, kaya anakku, kaya putuku latihan, kaya toko kelontong kan di zakatnya, sekena gue modal kan ayo, gampang di zakat zaman warat, ya suga gampang zaman warat lah, bisogna bagi itu kekataan mudah di zakat, huwa empowered di zakat, maaf r Busia yang di hari ini mundur 4 triliun nah, huwa berikut tuk rong miliar setengah aku naik 30 juta sama zaga rong miliar setengah kalau di kangkas Hello,女の Cuma yang rasanya, aduhnya papat kemauan Nah, misalnya Pak Tampula merasa dineka, Pak Tampula merasa dineka, Pak Tampula merasa dineka, tapi masalahnya Pak Tampula, berarti halal kan, Pak Tampula merasa dineka. Saya kira rasanya itu, jadi orang juga, orang Maret, mesti ini orang mondi, orang santriku tak contohnya, saya alumni, sampai santriku, saya di namun sama bersepulit dengan normal, saya didan sing singsarti juga betul dan saya juga ada yang sangat wajib baik. Saya tidak belajar lima, aku tegak iso tinggal di isi jadi aku melihat aku syok layu awal disurau iya kun ghanian al-fakiran fawaw awla bihima falatat adil antar adil jadi uran adil raiso walatak khudkum bihima rofatun vidinilah aku tak cek aku gak tau mikir gini tuh mereka kue melarat jadi sepuluh berbau melarat berbelong kok sih mau melarat aku yuk 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 ayo aku di murid alumni dipitik limo aku di sebelah di situ malah ada yang cuma halimu tak kena mereka piti aku aku suka ini tapi tak kena saya sapi ini limo sapi ini limo tak jauh padahal rosa ayo apa mana ada yang altatelimo jatuh situ jatuh keri tua sama loro mongol betul keri keri tua bisa mulanya mumpung saya jemlar dulu mau bareng bareng ini momen momen lo mau gampang mongol miskin mongol kalau tidak mongol paling tak kenang bapak bapak hebat tidak mikir hebat sampai kemudian sampai tiang melarat bapak bapak senang saya kalau tiang melarat bertangi subuh terus hangun mungkin jam buruh tiang macam jam buruh tanjur enak tiang sugi mongol mongol TV ngantuk turun terus ngantuk turun malah jadi bapak ngantuk saya ngantuk ngomong jadi bapak tak kanduk orang sugi aku pasal lor aku kenal sugi 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 tanggih turun ngobil sisu kopi setengah setengah itu makan pecel jam 10 makan rawon jam telur ditinggal lor enak biasa ramangan hahahahahah berarti mongol mongol kaget pors berarti tidak apa biasa makan terus terus ya 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 itu mas rasanya suka bareng ben akhirnya yang marah ketoban mas tidak apa 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 artinya juga pos yang ditinggalkan kan kan itu sudah banyak fasilitas kan harus dihentikan semua saya saya ketobat ya saya sering kritik yang suka medit sepuluh tak jauh sitok tidak sabi mesti ini kan zaman pitik melaratnya aku sabi saya aku suka sabi 10 tidak suka 1 juta berarti kan suka mesti di jauh kia ini sitok 10 juta padahal di pitik 5 nilai ini sitok 1 sewa 500 di kena 1 sewa 400 mesti ini kan abad kan tapi orang manusia zaman marah itu ya tapi apapun keliru anda jauh geman ngomentari agama ini punglil itu yang dilakukan salah apa? karena apa darah ini punglil itu 1 sewa jumlah yang ditarik itu akhirnya sobat bagian zakat itu ratusan jadi zakat itu dia ikut sekali nabi ngeliru sempurna zaman marah mau patang pulau zakat itu kan nanteng kan sepertinya bisa akumulasi akumulasi mereka akan ngamal dari guru dari orang tua mumpah marah di sekitar orang pula sangkipnya matur gustini dia tahu cek lu nanteng hal waduh esar itu berik jadi anak-anak sambil jadi zakat itu 0,5% sudah misalnya 10% macam abad ya dengan pulau rapatiwani juga angin-angin kok tapi tidak sebagat juga terus nama awan masalah yang melarat mungkin kadang malah orang islam pekung orang 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 yang melarat tidak akan danao jogeman mengkritik orang suga medir berat kalau orang duit 100 juta pas ini itu 625 tapi duit 100 seket itu awal awal kan ini gaji supir tidak gudang 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 yang duit 5 miliar padahal di Jakarta ada duit sebarang risiko dan di Jakarta menikmati memang sangat malas karena malam malam bad malam betul itu cagum banget orang ini gak gara-gara nyenang kan? jadi gak raih ideal itu orang ideal tapi jadi hati korban yang kayak jago ya, nanti aku tidak pakai jago itu tidak apa-apa? sebetulnya aku pedes paling kaya hapot kalau aku ini cuma boleh dikondeng-kondeng oh iya aku dikitik loro takkannya bisa kita itu yang sama tapi gak pedes loro takkannya kita apa-apa mumpung itu pedes, kita tidak ada Jadi itu macam ajaran Akhirnya mencantuk mitik Mas, repot Ajaran tak kemandan Ini Iyakun ghaniyan 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 energin pagina Iyakun ghaniyan Iya Iyakun g consent Iyakun ghaniyanan Iyakun ghaniyan Iyakun ghaniyan Apakah Iyakun ghaniyan orang yang akan bancan mulangi di kursi Allah ngomong-ngomong tidak ada yang ada yang berlaku tidaklah orang yang beraham tapi yang berlaku di ikhlas ini berlaku macam-macam harus berpaham dan berlaku dengan murah-murah orang yang berlaku apa-apa jadi ciri utama orang yang berlaku adalah yang berlaku yang berlaku untuk berlaku yang berlaku yang berlaku di takdir yang berlaku di masyarakat yang ada yang berlaku dan lihat lihat lantai dijelas toh wajah lihat lantai dijelas samini atau wajul lihat lantai dijelas dijelas no ilaih maring alkoholku obo isyaratuhu piro piro isyaroi wong delalah ngendikan sang ngendikan isarosa isarong gak ada orang lio faham gak ada orang lio kepingin barat nih Allah subhanahu wa ta'ala wa'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh